Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ferry di channel Gadgetlogi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan 2 cara mudah melanjutkan download di IDM. Sebelum ke videonya, kita ke intronya dulu. Let's go! Internet Download Manager atau yang kita sebut sebagai IDM. IDM adalah software yang berfungsi memaksimalkan kecepatan internet. Terkadang proses download di IDM bisa gagal atau terputus. Dikarenakan mungkin teman-teman internetnya habis atau komputerannya ngeheng. Sebenarnya proses download di IDM bisa dilakukan. Namun terkadang proses download tersebut itu bisa terjadinya error atau tidak bisa digunakan. Nah, teman-teman gak usah khawatir karena kami sudah menyiapkan 2 tips. Cara melanjutkan download yang gagal atau yang error di IDM. Agar kamu tidak perlu untuk mendownloadnya dari awal lagi. Oke, sebelum kebawasan, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman. Kita sudah di layar monitornya. Buat teman-teman, jangan lupa untuk klik link-nya yang ada di deskripsi. Itu akan menuju ke website-nya, ke Gadgetlogi. Kalau kalian ingin melihat-melihat artikel yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita contohkan menggunakan link ini. Ini adalah link download. Kalau kita enter, Nah, akan muncul link downloadnya. Saya akan mencontohkan downloadan ini. Misalnya kalian download ini. Kita klik start download. Oke, ini sedang mendownload. Kita pause saja. Ini contohnya. Kalian ingin pergi contohnya. Kita pause dulu. Kita lanjutkan. Keesokan harinya bisa kita pause. Lalu kita X. Gak apa-apa. Di X gak apa-apa. Terang saja gak apa-apa. Lalu kita pergi ke IDM-nya. Oke, teman-teman. Ini ya IDM disini. IDM. Kita buka saja. Kita ke paling bawah. Paling bawah. Ini adalah paling bawah disini. Terus teman-teman. Klik kanan. Klik kanan ya. Klik kanan. Lalu resume download. Secara otomatis akan melanjutkan downloadnya. Seperti itu teman-teman. Mudah kan? Mudah. Mudah sekali teman-teman. Oke teman-teman. Sebelumnya adalah cara pertama. Yang sekarang adalah cara kedua. Kita masih menggunakan link yang sama. Ini ya. Ini. Lalu kita enter. Lalu start download. Ini adalah proses downloadnya teman-teman. Kita pause saja. Masih sama. Kita pause. Lalu kita X juga gak apa-apa. Ini untuk yang gagal ya. Prosesnya error maksudnya. Misalnya kalian error gak bisa di resume download. Gak bisa. Kita buka IDM lagi. Ini adalah aplikasi IDM. Kita buka saja. Kita buka paling bawah. Klik ininya. File nya. Lalu klik kanan. Teman-teman. Klik refresh download address. Lalu klik ok. Oke. Tunggu sebentar. Nah maka akan muncul seperti ini. Teman-teman klik ok. Nah otomatis downloadnya sudah melanjutkan lagi seperti ini teman-teman. Nah ini sudah melanjutkan. Ini adalah cara yang kedua. Seperti itu. Mudah kan? Demikian dua cara melanjutkan download di IDM dengan mudah. Semoga teman-teman mengerti. Dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Saya Fari Pradana dari Gadgetlogi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax